Intro Wah asik banget tuh penjelajahan Ciko di Indonesia Timur Tapi saya juga punya nih petualangan yang gak kalah seru Di tanah Minahasa, Sulawesi Utara Pagi sekarang kita sedang berada di air terjun Timbukar Minahasa, Sulawesi Utara Sekarang sudah ada Om Demi sebagai badi saya untuk melakukan upselling hari ini Ini pengalaman pertama kali buat saya, lumayan dekan-dekan Tapi kata Om Demi harus enjoy, karena ketika udah naik sekali biasanya mau lagi-mau lagi em Pastinya aman Pastinya aman, ya Dan ini tingginya berapa Om? Kurang lebih 75 meter Oh kurang lebih 75 meter Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang Di air terjun daerah Tincep Minahasa ini memang jarang dilakukan kegiatan adventure seperti ini Beruntung banget, saya punya kesempatan menantang adrenalin Dengan upselling atau turun topping menggunakan tali Gak butuh usaha keras untuk mencapai puncak air terjun Dekat saja, hanya 5 menit Udah semakin dekat nih Makin dekan-dekat Om ini safety-nya gimana Om? Tadi sih Om ngajak Sebelum turun pokoknya harus berdoa dulu Wih, cantik banget Tapi lumayan berasa tingginya Sampai di puncak air terjun di ketinggian 75 meter Adrenalin saya semakin meningkat Semoga semuanya berjalan dengan lancar Untuk sementara ini, kita menuju ke starting pointnya Ya Aman Oke aman Kita turun Siap Sekarang saya udah mau mulai Bareng dengan Om Demi Ikuti terus jejak saya, jejak petualang Upselling termasuk dalam kegiatan ekstrim Sehingga peralatan penunjang keselamatan Gak boleh absen Terlebih, di medan menantang seperti ini Yaitu sungai dan air terjun yang mengalir deras Gak mudah memang menyusuri medan vertikal seperti ini Ditambah tebing yang licin karena siraman air terjun Perasaan saya benar-benar campur aduk Excited Ngeri Sekaligus Dekan Ini dia tantangan yang diberikan Om Jamie kepada saya Menyusuri celah air terjun yang deras itu Sepertinya tidak semudah yang dibayangkan nih Tapi saya tidak akan gentar Terima kasih Bermain di alam seperti ini memang banyak hal tak terduga yang bisa kita temui. Beruntung Om Jemmy bisa dengan sigap mengatasinya. Jadi semua aman terkendali lagi. Oke kita lanjut turun. Akhirnya sampai di bawah, berhasil. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita selamat sampai di bawah. Wuhuu. Lihat ya kapa cantiknya. Air terjun Timbukar. Timbukar, Minahasa, Sulawesi Utara. Lain banget. Di dalamnya tadi rasanya wah. Puas banget rasanya melakukan olahraga ekstrim dengan upseiling yang memancing adrenalin tinggi. Wuhuu. Akhirnya berhasil. Terubah apa? Perasaannya tadi pas turun pertama kali lumayan deg-degan karena ya gak biasa pertama. Terus kedua otot floor armnya juga harus kuat omnya ternyata ya. Karena dia nahan badan kan dengan tali itu. Terus yang gak bisa terlupakan pas masuk ke dalam air terjunya seluruh bawa aku. Wah itu cantik banget sih. Itu keren banget. Terus tadi kita sempat ini om ya? Tempat ada apa tuh namanya? Ya biasa lah itu. Terus limpat ya. Si om tiba-tiba harusnya di posisi sebelah kiri tapi akhirnya om ke sebelah kanan. Supaya gak terbentur. Supaya gak terbentur tapi harus lepas dulu. Sama tadi pas yang ada yang vertikal harusnya saya juga lepas itu tapi ternyata saya masih takut asik. Belum terbiasa? Belum terbiasa ya. Tapi pengen lagi? Iya. Tengok om. Rasanya pengen lagi pengen lagi. Ikuti jejak saya. Jejak petualan. Wah ternyata yang dibilang om Jemi benar. Saya ketagihan melakukan upselling. Ya sekarang udah mau ngelakuin upselling yang kedua. Baru sama Bang Old Tris. Doain mudah-mudahan lancar. Rakuin lagi karena seru banget. Masih penasaran. Sekarang ganti. Sekarang saya di sebelah kiri. Bawah dari sebelah kanan ya. Bawah tadi ya. Sebelah kanan. Ikuti jejak saya. Jejak petualan. Oke. Mari kita turun Bang. Karena ini sudah kedua kalinya. Rasa gugut saya sudah mulai hilang. Saya lebih rileks untuk menuruni tebing. Tapi ingat. Puas padaan dan keselamatan harus tetap jadi nomor satu. Saya kembali memasuki celah di air terjun. Karena lebih tenang dan gak deg-degan. Saya bisa lebih menikmati pemandangan air terjun dan sekitarnya. Olahraga asal Perancis ini dulunya dilakukan untuk penelitian hidrologi dan meteorologi. Tapi karena cukup menegangkan, banyak penggila adrenalin yang tertantang mencoba. Sampai akhirnya berkembang ke seluruh dunia hingga sekarang. Untuk kedua kalinya, upselling di air terjun. Tim rokok. Tim putar. Berhasil. Wuh. Sering banget. Luar biasa memang olahraga ekstrim yang satu ini. Setelah petualangan yang menguji nyali, akhirnya saya bisa bersantai. Wah, ini pas banget nih. Sambil melepas cabai, melepas net, melepas bunat. Di Ranolewo, Minahasa, Sulawesi Utara. Natural hot spring yang size-nya cukup besar. Kemudian juga suhu, airnya pas banget untuk badan kita jadi lebih rileks. Wah, enak banget. Ini benar-benar natural hot spring. Kalau kita ketengah dia agak dalam, jadi lebih bagus kita main pikir-pikir aja. Ranolewo dalam bahasa Minahasa artinya air jahat. Konon pada zaman penjajahan Belanda, danau ini digunakan para pejuang Indonesia untuk mandi sehabis berperang. Suhu di Danau Ranolewo ini berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Jadi cukup nyaman buat saya berenam di sini. Ini baru-baru enak banget nih. Sore-sore, habis capek. Tuh, ditambah ada natural hot spring. Tuh, ditambah ada terapi hujan juga. Wah, enak banget. Tuh. Mantap. Kalau kita ketengah dia agak dalam, jadi lebih bagus kita main pikir-pikir aja. Ranolewo dalam bahasa Minahasa artinya air jahat. Konon pada zaman penjajahan Belanda, danau ini digunakan para pejuang Indonesia untuk mandi sehabis berperang. Suhu di Danau Ranolewo ini berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Jadi cukup nyaman buat saya berenam di sini. Ini baru-baru enak banget nih. Sore-sore, habis capek. Tuh, ditambah ada natural hot spring. Tuh, ditambah ada terapi hujan juga. Wah, enak banget. Tuh. Mantap. Kalau kita ketengah dia agak dalam, jadi lebih bagus kita main pikir-pikir aja. Danau Ranolewo dalam bahasa Minahasa artinya air jahat. Konon pada zaman penjajahan Belanda, danau ini digunakan para pejuang Indonesia untuk mandi sehabis berperang. Suhu di Danau Ranolewo ini berkisar 40 hingga 45 derajat Celcius. Jadi cukup nyaman buat saya berenam di sini. Air panas yang mengandung belerang ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Melancarkan peredaran... Padahal saya tidak menemukan satu kumpulan kenari di sini lho. Mayoritas penduduk di sini adalah suku Bajo. Keramahan yang disuguhkan warganya menjadi salah satu daya tarik saya berkunjung ke sini. Nah sekarang gue sama Bapak Nurdin, pengen nyemplung nih ke laut nih. Kayaknya gak sah kalau kita nikmati kemandangan alam seperti di atas doang. Jadi penasaran di bawah itu ada apa sih Kojadoi. Ya Pak Nurdin, siap? Siap. Siap. Bisa di spot yang enak Pak. Pak Nurdin sudah menemukan lokasi yang pas untuk menikmati keindahan bawah laut Kojadoi. Saya akan melakukan free diving atau menyelam hanya dengan satu tarikan nafas. Alat yang digunakan pun hanya fin atau kaki katak dan mask alias kacamata selam. Oke, let's go. Butuh kealian khusus untuk melakukan free dive. Hanya dengan satu tarikan nafas, kita harus menentukan seberapa dalam dan seberapa lama kita bisa bertahan di dalam air. Jika tidak, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya free diving ini termasuk olahraga ekstrim. Banyak ikannya, keuntungannya juga sudah mulai. Ada beberapa yang hidup dan sudah lumayan oke lah semenjak tsunami tahun 92. Dan seperti yang tadi kita lihat sama-sama, warga juga sudah mulai ada yang bangun rumah ikan. Supaya ikannya juga tambah banyak dan mulai banyak lagi menanam terbukaran juga. Pokoknya pantai ini sudah lumayan, laut ini sudah lumayan recovery lah. Semoga kedepannya makin mantap. Ikuti terus sejak saya, sejak petualang. Terima kasih telah menonton!